Halo guys balik lagi di channel gua bersama Boy nah kali ini gua mau nge-share Hai caranya dapet duit dengan cara farming turgen ikan yang gede ini lihat ini nah ikan ini kalau kalau dijual harganya Rp10.000 sebenernya kan ini bisa lu dapet di apa sih antara pantai dengan pantai yang menuju ke laut di dekat rumah juga sih tapi gua nemuin apa ya ide sih sebenernya tuh kalau lu mau farming apa namanya yang laba-laba tuh tarantula itu juga bisa cuman tarantula itu itu cuma nongol sampai bulan April kalau nggak salah bisa juga farming scorpion kalau masalah Cuman gua belum cek sih itu gimana farming scorpion nah yang gua kebetulan nemu kemarin baru aja kayaknya ini belum pernah ada yang ngomongin sih kayaknya ya jadi cara untuk farming turgen itu ini gua baru nemu diantara eh diantara apa namanya di eh apa tuh ini tarantula Island ya biasanya intinya di pulau yang kita pergi tuh harus pakai nook miles ticket nah memang sih enggak gua nggak tahu ya di pulau yang mana aja yang ada turgen ya tapi yang jelas di pulau ini jarak antara dari antara kita pantai dengan pantai nih di sebelah kanan nih 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 gimana ya kalau buatnya gini normalnya di sini nah sekitar sini tuh ada turgen tapi eh spawn ratenya itu kan randomnya kecil karena dia jarang nah cara untuk meningkatin farm ratenya itu sama kayak eh kalau meningkatin farm ratenya si silo tuh laba-laba itu intinya adalah kalau gua belajarin ya kalau gua berhatiin ya setiap ikan yang kita takut-takutin itu kan dia akan hilang nah begitu dia hilang dia bakal nge-spawn ikan lain di tempat lain nah intinya adalah kita nakut-takutin sebanyak mungkin ikan supaya meningkatkan persentase munculnya si turgen yang lain tadi di tempat tadi itu memang ini gua nggak tahu ya gua belum pernah coba tarantula karena gua nggak sempet coba gitu dan gua nggak main-main travel juga jadi gua pengennya main enjoy aja lah gimana rahasia nyari duit gitu ya kalau ntar sudah bosan kali ya oke udah travel kali-kali nah jadi kita nakut-takutin sebanyak-banyaknya ikan untuk meningkatkan spawn ratenya kita spawn ratenya ikan ikan yang tadi itu turgen biasanya dalam beberapa kali putaran apa nakut-takutin ikan nanti ini si turgennya bakal muncul di tempat tadi nah cuma gua nggak tahu di tempat apa maksudnya di tarantula island yang mana aja yang diada gitu nah tapi dia muncul yang jelas bukan yang kecil ya kadang-kadang nyaru nih yang ini juga kadang bisa turgen kadang black bus atau si bus tapi biasanya dia tuh adanya lebih dipositi sini tapi tidak memungkinkan juga di sini tapi kayaknya bayangannya ini kurang gede ya coba ya kita pancingnya ya ya enggak pakaiin kalau bukan ini black bus ini kerasa dari getaran dari apa jadi kan atau pro-controller kalau getarannya nggak kenceng berarti bukan bukan sargen jadi dari itu intinya kita nakut-nakutin ikan ya kan sampai berharap dia muncul gitu kayaknya sih emang nggak sebanyak kalau tarantula ya tapi dalam 1-2 jam sini ya seratusan ribu dapatlah lumayan lah ya tapi itu kalau ini di pulau yang ini sih kalau di pulau yang nggak ada sungainya itu antara pantai sama pantai itu gua belum cek sih ada atau enggak surgenya ini tapi di kayaknya kan tarantula island nih ada tiga tipe ya pokoknya yang tipe antara ada ada pemisahan antara pantai sama pantai nah yang ada menuju ke laut itu kemungkinan ada surgennya nah kalau ikannya jauh ini ngusirnya susah cari yang lain intinya semakin banyak ikan yang lu takut-takutin menghilang itu akan meningkatkan kontraknya si surgen tadi gitu itu sepengamatan buat nih gua udah udah dapet surapan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lah udah satu jaman tadi gua muter-muter di sini ya lumayan lah ya daripada nggak dapet apa-apa berapa nangkapin belalang doang dapetnya terkeceh mending ini kan 1-2 jam belum dapetnya lumayan lah belum kalau sama eh ah nongolkan dia ini dia bayangannya tuh gede tapi ada ikan temennya nih iya sampe pancingan gua dimakan ikan temennya nih aduh dia dempetan lagi mundur-mudur nah balik 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 lagi ke laut aduh aduh ada tuh jauh oke nah sekarangnya kenceng tadaaaah turgen itu jadi caranya kira-kira kayak gitu lah nah gua udah dapet nambah lagi kan berarti nah oke jadi lu bisa coba muter-muter kayak gitu untuk dapetin sargen ya hitung-hitung ngabisin waktu luang lah ya emang ini kan game buat ngabisin waktu luang ya kan hahaha oke sekian tips dari gua oh iya ada satu lagi jadi selama gua main aku ini apa namanya sama berapa satu mingguan ini gua main ini gua nanti satu lagi caranya buat nyari duit yaitu lu ngejual hmm hot item hot item yang ada di nook rening nah kalo ngejual hot item itu harganya bakal jadi dua kali pas soalnya biasanya hot itemnya juga gak tusah sih gitu tapi biasanya rata-rata hot item yang dia jual itu emm butuhin apa namanya iron nugget jadi lu harus farming iron nugget nah farmingnya kan disini otomatis nah tunggu lagi kan iiii otomatis ya iron nuggetnya kan sayang ya jadi gua sekalian ini aja mending kan konsentrasi konsentrasi iya dapet lagi terus ya intinya sih itu perlu skill mancing yang biasa aja sih hehehe yang penting bisa mancing kalau kelewat ya tinggal muter-muter lagi aja nanti juga muncul terus gitu jadi kalo gabut daripada nyari time travel gitu siapa tau lu mau mau main yang legit gitu kan yang jujur ya kan yang enjoy yang santu ya kan time travel kemana-mana menyesuaikan diri iya kan gitu malah bagi gitu oke silahkan lu coba untuk nge-spawn si skurja kalau misalnya ada nemu cara lain yang lebih aktif atau nemu cara lain yang buat nyari duit gitu kan boleh lah bagi-bagi di kolom komentar ya kan oke yang dulu gua cabut dulu sampai jumpa lagi tetap smart tetap sehat stay healthy stay at home dan let's play oke bye-bye